Selamat datang di BCA Esports Talk, BES! Kali ini bersama gue Mas Ger, dan juga ada Mas Aro disini yang sangat fenomenal, luar biasa, kece badai Kalau kata temen gue gitu sih Kece badai? Ada kece badai Kayaknya badai-an lu deh Ger Badai banget lah Eh by the way Ger, kita nih disini, di BCA Esports Talk Kita akan ngomongin spesifikly dengan kita Presiden Yes Kita akan ngobrol, ngulik, tentang game-game yang dipertandingkan nih Ya, Piala Presiden ya Di Piala Presiden Esports ya Emang ada yang lain? Ada, ada Piala Presiden itu ada untuk sepak bola juga Oh oke Kalau yang kita akan bicarakan kali ini adalah Piala Presiden Esports Oke Khusus untuk yang Esports aja Oh gitu Ini udah 3 tahun ya? Yes, ini adalah penyelenggaran Eh 7 tahun pangkali ya? 3 2019 Oh iya, 4 Kita bakalan bahas banget soal ini semua Jadi, kita atas dulu Kita atas dulu ya, kita coba ya God Game Webplay Respect Kenapa Respect temen-temen? Kenapa tuh? Karena kita berdua harus saling menghormati satu sama lain Walaupun kita bermusuhan pas main ya? Walaupun kita berkompetisi Nah Mungkin di dalam game kita Entar dulu Ger, gue mau moji dulu Gimana? Gimana? Kalau lihat-lihat baju lu asik juga sih Beda ya? Coba lihat dong Nah Coba-coba buka-buka Boleh deh, kita buka sebentar nih ya Kasih-kasih-kasih Ini Lu beli di mana ini? Di luar? Enggak Serius loh Ini adalah karya dari salah satu tim Esports di Indonesia Letaknya di Makassar Nah Gini Beda gue Ger, lu tau nggak? DCA tuh punya teman-teman juga Wih Nanti di kelas di Kela Presiden nanti Akan muncul pastinya Kita akan mengunang beberapa orang KM nih Ada yang Merchandise juga Kayak Apa yang etnik-etnik gitu lah ya pokoknya lah ya Itu naungan ya Di bawah bangga lokal Bangga lokal Jadi lu mau nyari-nyari yang suruh-suruh di situ Oke sih Banget di situ ya pastinya ya Eh by the way Hari ini kita membahas apa sih Ger? Nah jadi kita akan bahas salah satu game yang akan dipertandingkan di Piala Presiden Ini lumayan unik Apa tuh? Kenapa gue bilang unik? Karena ini adalah game lokal Indonesia Wih Game lokal Produksi anak bangsa Cakep Wah nggak jauh-jauh dari bangga lokal lah ya? Nggak jauh-jauh dari bangga lokal Dan yang semakin uniknya biasanya kalau iya game lokal Yang namanya game Karakter ya suka-suka yang bikin dong biasanya Nah kalau yang di sini ini Karakternya itu based on Kebudayaan Indonesia Jadi cocok banget kalau disandingin kan Oh jadi disisipin edukasi selalu buddha? Bukan disisipin lagi Banyak banget Banyak banget Gak cuma kalau ngisip dikit lah ya Ntar dulu Sebelum kejauhan Gimana? Genrenya apa dulu? Nah ini genrenya MOBA Multiplayer Online Battle Arena Berarti kayak MOBA Legends Ya IOP IOP Dota Dan sebagainya Ini satu-satunya MOBA lokal di Indonesia Wah Gue penasaran sih Gue pengen nanya-nanya banyak nih Soal Siapa sih nama tamu lu tuh? Pas banget Hari ini kita akan kedatangan tamu Yaitu CEO dari Anantarupa Yang bikin game ini Namanya adalah Mas Ivan Chen Wah jagoannya nih Gue lagi munggu nih Seharusnya dari pintu sana CES Oke oke kita tungguin ya Kita lihat nih ya Apakah Mas Ivan Chen akan datang dari sana Atau tiba-tiba udah di CES Wah mungkin ke Jin Nah gitu Yang asik di situ Oke oke Kita akan tanya banyak-banyak Tentang Lokapala ini dari mulai Kenapa kok dia mau bikinnya kapal Nah Terus kenapa karakternya itu kok based on Lord di Indonesia Oke Itu yang terjadi Yaudah kita tungguin aja ya YES Kita tungguin aja kalo gitu Mas Ivan Chen Dari Anantarupa Studio Nih udah datang nih Mas Ivan Chen Halo 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 Siap Ini dia nih Wah Gue antusias banget yang ngobrol Silahkan Oke Teman-teman kita sudah bersama Mas Ivan Chen Dari Anantarupa Studio Kali ini kita akan bahas banyak sekali tentang Loka Pala Nih ya Hmm Apa tuh? Kita mau bahas Yang tadi bikin gue penasaran Apaan? Gue bilang Si Loka Pala ini Masukin banyak Nah Itu Terus lo masih tau gue bahwa Ini game Di Indonesia Pertama yang masuk ke Kompetisi-kompetisi Major Major loh jangan lupa Banyak banget gue bingung nih Mau bahasa mana dulu Semuanya penasaran Kita awali Dari Ini nih Budaya lokal di Loka Pala Nah iya Itu gue penasaran sih Ini nih Mas Ini kan Loka Pala Sebuah game ya Layaknya Sebuah game ini kan Pasti ada lore Cerita dan segala macem Apa yang mendasari Mas Ivan Memasukkan Budaya-budaya Indonesia Kedalam Loka Palanya Oke Jadi Waktu saya bikin Loka Palanya Studio kita namanya Ananta Rupa Ananta Rupa Ananta Rupa Ananta Rupa sendiri Sebenarnya Ananta Rupa itu kan Seribu wajah Seribu wajah ya Seminal buksnya Joseph Campbell Okay Hero with a thousand pieces Hero with a thousand pieces Itu bukan karena ya? Benda dong Itu orang wana Itu juga ramah Itu juga banyak kan? Rang wana Ini adalah Joseph Campbell ini Yang bikin Memformulasikan Storytelling Yang dipake di semua film Hollywood Oke Jadi passion kita emang storytelling Nah sekarang storytelling sendiri Kalau kita liat dari banyak Film-film Atau medium-medium yang lain ya Karena kita juga liat Game ini sebagai medium Oke Bercerita Dan kita tentunya harus Berdarahkan Oke Nah disitulah kita mulai gali Sebenarnya ya Kayak Kita semua selalu Dengar narasi Indonesia itu adalah Negara yang besar Budaya kita sangat kaya Sangat kaya Pertanyaannya kan So what? Kayaknya seberapa Dan sebesar apa Indonesia Betul I think remember our roots Ya Yes Karena tanpa kita tau Sejarah kita di masa lampau Kita gak mungkin bisa Projek ke masa depannya Ya kan? Menarik Menarik Ya kan? Nah research kita sebenarnya Mulai dari Majapahit Karena apa? Banyak Prinsip-prinsip kita Di Indonesia Yang dari Indonesia Kita ambil dari Majapahit Ini contohnya Pancasila Ya Pancasila Pancasila Itu kan dari bukunya Bu Tanulah Sutasulah Nah ternyata setelah kita Lihat lebih-lebih lagi Sutasulah sendiri ternyata Saduran dari cerita Ternyata 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 lucky Kalau ada di mana-mana Ternyata Ternyata Tanda bahwa kita pernah menjadi mandala Ya kan mandala di dunia Apa kayak pusat pengaruh Pusat pengaruh kebudayaan Anggaman semuanya Yes, Cina mencatat Karena Indonesia juga menjadi Pengaruh di dunia juga Ya kita harus bisa juga Dan disitulah kenapa Banyak kesatria di lokapala semuanya Itu berdasarkan Riset mitologi atau sejarah Kaper karakter Kesatria ya tersebutnya Yang mempunyai sifat atau nilai Dari delapan nilai kemudian Nah kita geser dikit deh Kalau gitu ke proses kreatif boleh gak ya Boleh kali ya Proses kreatif kali ya Misalnya gimana caranya nih Tim Anantarupa Studio Bikin Dari mulai universe saga Of six realmsnya Oke jadi mundur sedikit ya Dulu sebelum bikin itu Sebenernya kita udah pengen bikin Game Omba itu dari tahun 2017 2017? Itu berapa tahun yang lalu? Itu lima tahun yang lalu Dan itu pertama kali Gak lima tahun dong 2017 Oh iya bener Itu pertama kali mobile game meledak di Indonesia Yes Andai kata waktu itu jadi Saya cuma satu Saya ini cuma satu Apa tuh? Gak boleh gitu Tapi gak apa-apa Gak Orang PC juga Oh beda Beda marketnya beda Terima kali mobile legend hadir Tak Wah Kebetulan harusnya gue Gue dikasih tau Yang dateng berapa? 300 Ya seloh 300 6 ribu Wow Paling tau Gimana caranya lo tanding Mobile pakai HP Itu Puyengnya disitu Jadi disitu kita udah lihat Karena kita sudah lihat trennya bahwa e-sports bakal masuk ke mobile Betul Yang waktu ini bayar orang gak percaya Tapi in a way Tahun 2012 kita tetap start Loh kapalan Kita persiapan Proses kreatifnya Tentunya kalau game itu kita harus bikin Namanya game-game dokumennya Hmm Game-game dokumennya itu kita grab Selama tahun 2018 Setahun Karena 8.000 Sebelum kita develop Jadi kalau kita mau bikin Kan gak semua game setarai Kalau gak bikin game kecil Bisa langsung dengan Persiapan Bikin Terus langsung bikin Tapi kalau ya Loh kapalan Tentunya mau bikin youtube Malah BCA Terus ada planningnya Sebenarnya blueprintnya Terus ada skill engineers Ya Loh kapalan Oh kayak You wanna make it proper lah ya Ya Jadi setahun kita persiapan Terus kita develop Nah terus kalau Pusat kreatifnya Dari seni Kayak develop Anak Dan gimana Kita pantangnya itu gini Ada bagian tim riset Biasanya bagian tersebut Bukan cuma anak Tadak berarti Bukan cuma anak Untuk user interface Bisa Termasuk di dalamnya Ya User experience Dapat kita Itu maksudnya Coba game design team Jadi game design itu kan Gak boleh satu orang Game design itu harus team Karena nanti ada yang bahas Soal UX atau user journey Yang sendiri Ada yang mitung Matematikannya sendiri Jadi game design itu Bukan yang menisah karakter Oh itu Two different things kan Two different things Baru tau kan Itu yang sering kita Miss banget mas Jadi waktu kita Kita cari game designers Kalau dari BKF Bisa gambar Jadi game designer Harusnya gak bisa gambar Kamat kali Tapi dia bisa ngitung Jago matematika Ini buat yang mau jadi game designer Logaritma lo bagus ya Mending belajar ngitung Daripada belajar gambar sekarang Logaritma lo bagus ya Bagusin Aljabar juga Aljabar Logaritma segala macam Karena kemudian Kalau kita ada Ngomongnya game sports Atau game yang lain Kan balance Game balancing Nah itu yang kita adu ya Graphics Sama Graphics Sama Formula Ya kan Harus bisa ngutang-ngutang Arti formula Yang game designer Yang Yang istilahnya Kayak calculus Apalagi matriksnya Apalagi matriksnya Apalagi matriksnya Ini gak dipilang Ya sebenarnya pakai Paya hituan gitu mas Kalau itu sampai dibawah Di bawah B Gak usah jadi game designer Itu yang kadang-kadang Misleading Kalau di game designer Nah Ini kita mulai dari set Dari set itu kita ke IP Writers team Dari penulisan ini pecah dua Satu ke game design team Buat ngedesain skill segini nya Yang sesuai dengan lore Nah satu lagi pecah ke visual development team Ini yang design Karakternya Bentuknya kayak gimana Bentuk karakter ini Jadi ada pemimpi Sama pencipta Visual Sama yang Itu Skill-skill nya Ya kan Nah nanti dari Yang dari Team designer ini Turunnya ke Programmer team Mereka bakal Satu-satunya Yang dari visual Visual development team ini Turunnya ke asset development team Jadi Berarti gak sederhana banget ya Tim Yang tim 8 Produksinya 8 Total Waktu bikin Awal Blok apa lah Total Waktu pertama kali bikin Sampai dis launching Sampai dis launching Sampai dis launching itu Hampir 40 Itu kecil sih Kalau kita lihat yang tim lain Yang kayak mau bagiin itu Bisa start 100 Sampai 50 Jadi waktu itu Bebidah lu gak bakal jadi Bebidah bilang Kepala ya Bebidah bilang Bebidah lu gak bakal jadi Karena kita cuma ada 40 orang Ya akhirnya Kita waktu itu Sempat kita softless Dengan banyak kekurangan Karena emang kurang banget kan Gitu Karena emang orangnya Dikit mentor Game ini kayaknya Lumayan besar Betul Keren lah Tapi dari 40 Bisa bikin Dan ini Dan ini Kalau Istilahnya kalau kita boleh ngomong Sebenarnya Indonesia tuh You start milestone Ini adalah Standar baru Untuk Nanti nextnya ada game mobile lain Di Indonesia Ya Ya gak usah Terbatas sama Indonesia juga Ya Untuk next game Ini buat semuanya ya Yang mau Mulai Selama itu You have good concept You have the belief ya Ya And quit the proper team Teamnya juga harus jalur Tinggalan ya Maksudnya jangan ngomong doang gitu Work the talk Ya Karena gak mungkin kita jalan Kalau timnya juga Ya kita jalan ya Seperti itu Nah Itu tadi Tentang Proses kreatifnya Terus ini ada Tadi yang kita bahas di awal Tentang anak Borobudur Yang jadi inspirasi dari Saga of Six Realms Itu baru di Elaborat Kita bahas anak sekarang Elaborat 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 lagi Jadi Borobudur ini kan Bukan cuma sejalan-jalan diri Ya Dia selain pertusakan Ini juga sebuah tanda Bahwa Kita tuh pernah jadi pusat mandala Di Asia Pasitif Makanya kalau kita Baca di Manuskrip Yang jaman-jaman lain Yang aku panggaran Tentang memindahkan Gunung Meru ke Jawa Itu sebenarnya Gunung Meru-nya yang baru mundur itu Karena kita memindahkan Pusat mandala ke Jawa Dan kita baca Kita nemu ya Tim kita nemu banyak Prasasti Ngomong manuskrip Itu sebagai Belahan Asia Pasifik Sama Cina Sampai Di Prasasti Di Di Kaboja Di Thailand Jepang Sampai Sampai Jepang Jadi kalau kita nonton Badawanya kalau kita nonton Jujutsu Kaisen Jujutsu Kaisen Tentang 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 Di Netflix Ya Nah itu kan ceritanya Kan Heavily influenced by Sinenggudism Ya Sinenggudism itu yang bikin Kukai Kukai ini Di manuskripnya dia bangkan Dia ngomong Dia ngomong Dia ketemu sama satu disu Yang di Jawa Dan dia ngulis Apa yang dia ngulis Masih disu Ini yang Banyak dari kita belum tau Itu tersirat di? Di caltan yang harus di Jepang Maksudnya tersirat juga Di dalam lo kepala Di dalam lo kepala itu Nanti bakal kita Tapi Karena selama ini kan Selama ini kan Kita ser Kita dapet ser Pelan-pelan Tiba-tiba disepil Oke oke Disepil Bahaya Kita selama ini kan tau Oh iya Mau membuat bodoh-bodoh Guna darah Guna darah Guna darah Jadi kita pengen nampilin Sebenernya siapa sih The man behind The concept of bodoh-bodoh Karena Kalau itu bisa jadi Pandala Atau Orang seluruh Sampai saat ini Ya kita harus bisa Memilih semua dari situ Hmm Eh Gua tuh tadi sempat pikiran Apa kita liatin Gameplay-nya Gameplay-nya kali ya Biar dipamerin sama Ivan Rok segini nih Rok Gini Rok Gini Rok Ke belakang TV-nya ganti Ganti Jadi nanti Kita akan lihat nih teman-teman Seperti apa sih Gameplay dari lo kepala Ya mungkin teman-teman belum tau Seperti apa Ini ya Disclaimer as a hint Gitu Nah ini dia Nah Ceritain Mas Ivan dari Yang ini dulu deh Oke Jadi ini Ini bagian depan lobby kita Jadi ada berapa ya Ada Classic Mask Ada Ada mods-nya Nanti kita sebenernya mau ganti UX ya Supaya lebih terenak juga Wah Dutis Dutis lagi kan Dapet Kita terus memperbaiki DD Jadi kita sudah mau masukkan Nah Ini karakter ini sebenernya Karakter yang cukup Profesinya sebenernya Karena dia itu Tema yang kita ini kan Sebelumnya menjelang G20 ya Hmm Jadi kita kan kemimpinan dalam lo kepala tuh Jadi Ini Maha Bali Sebenernya Yang terakhir jadi Maha Bali Oke Jadi inspirasi Bali tentunya Dan dia sebenernya Catah Martin pertama Penguasa 3 dunia Penguasa 3 dunia Penguasa 3 dunia Oh yes Jadi Dari mitologi Tapi jadi mitologi Kita selalu Kalau kita lihat asal berata Tandinya dari mitologi Tapi diterapin ke Sistem pemerintahan Di Seluruh dunia Sampai ke Sengasari Sampai ke Sengasari Dan ini Mungkin bisa Lihat di Kisatrian Ini Kisatria Ya Tangan lu magic ya Ya Tangan lu juga Ya Kita bisa lihat Ada Dari Maisa suka Main Tentura Terus Itu Yang paling tinggi single gatutka économique Ini kan gatutka atl Katanya di sini بدaha Tulisannya kan The Weapon of the divine Oke Yang menyiratkan Kalau dia itu Gatutka atl Jadi gak Disansi Gatutka atl Tot kawat Golong Besi Sum sum Terus bisa terbang Artinya Armournya itu Yang Gatot kaca ini Jadi kalau dicerita Ini bisa lihat Skin yang pintiver closest closest yang paling bawah, oh nggak ada ya, jadi di scroll ke atas coba, Gatot Kaca tuh kalau di, oh itu, ada nggak selesai nah ini yang, ini skin yang paling baik, anak SD dia, warna putih loh, warna putih loh istrinya, local pride men nah ini keluar terus, kayak ensign ya, tapi menurut gue ya filosofi Gatot Kaca dapat banget sih karena kalau kita lihat di cerita biologi aslinya, otot kawat, kolom usi, susup di kolom artinya kan yang di dalam yang berpengaruh, dan ini juga secara nggak langsung ngasih tau bahwa topinya topi HD men, apa namanya? Tutmuri Handayani, yang di belakang mencantai ya? yang di belakang mendorong, jadi konsep Gatot Kaca ini, kalau kita lihat sebenarnya kasihan ya kita lihat dia sebagai pahlawan, tapi sebenarnya dia tuh kayak tragic hidup gitu iya tragic hidup, kenapa? karena dia jadi kecil tuh dia nggak pernah, nggak pernah menginyam masa kecil kan kalau kita lihat ya, di ideosa itu instan, dia masih kecil, diceplumin ke kawancar dari Jumka kalau jangan, terus dilepahin senjata semua, di lebur sama semua silatih ke Gaman, kalau Gaman lah ya, kalau orang Jawa bilang itu Gaman kalau di jaman sekarang, inkubasi pak, instan inkubasi lu sendiri di Metropolitan kali? nah iya, lu dilepaskan di salah satu lokasi bronze lah kayaknya sama nih, hutan konkret hutan beton nah jadi Gatot Kaca ini sebuah konsep dimana sebenarnya bukan kayak yang dia Gatot Krakasa dan sebagainya, tapi dia anak kecil yang dipaksa buat ngerti orang tuanya yang bahkan pada waktu di Perang Baratayu, jadi belum saya terapun dia dikorbankan dia dikorbankan untuk supaya Arjuna nggak mati wah ini spoiler terus maksudnya saya hafal, saya hafal saya hafal sekali, saya hafal banget kan kasihan kan sampai saya bilang Gatot Kaca itu lebih cocok dia itu dikorbaninnya di awal, jangan di tengah-tengah soalnya gini, orang kan tahunya Gatot Kaca, gagah perkasa, segala macem tapi kalau lo tau Mas Oro, dia tuh macenya tragis, ditumbalin dia itu tumbal buat Arjuna biar Arjuna nggak mati betul, dia itu ngelawan si Karna padahal Karna itu musuhnya Arjuna dan sakti banget juga kan sakti, on par Karna kan dewa kan iya, sama-sama tipisan sama-sama ini yang mau bedakan adalah, ini cerita jadinya ya cerita ya dikit ya si Gatot Kaca itu punya sarung ataupun istilahnya itu salah satu bagian dari senjatanya yang dimiliki oleh Karna yang kalau dilempar, itu senjata, kalau dilempar fix, critical hit, langsung kelar orang yang kena siapapun itu mau lu tingkatannya apalah nah, si senjata itu ternyata pas dilempar terus dia tuh ngejar sarungnya yang kebetulan ada ibadanya sih Gatot Kaca itu gitu kena, terus sebenarnya Gatot Kaca bisa ngeles, ini salah satu ceritanya lagi ya dia mau ngeles, gue bisa nggak kena tapi ini dipegangin sama arwah pamannya yang jadi senjatanya itu kenapa tangan Gatot Kaca diceritakan di dalam setiap game selalu gede itu senjata tamanya di tangan jadi begitu di set, mau ngeles nih dipegangin sama arwah pamannya udah saatnya kamu meninggal, kalau begitu nanti si Pandawa ini kalah yaudah, kena nih, terus cerita tamu mati nih dia membesarkan badannya sampai ke tingkat maksimal jatuhnya ke arah tentaranya Purawat termasuk hampir kena sih keretanya Karna dari kereta Karna itu hancur arginnya bisa berlaku itu kayaknya siap pulang aja ya udah disitu kata banget maksudnya disini kan, tadi di awal kan kita bilang this is the game yang ngasih budaya kita tersirat banget nih di dalam gaming ini gitu kita disini kita mau bahas itu karena kita bangga full proud of you man you're on the right path lu udah keren banget makanya kita butuh denger dan masih tau temen-temen jenis denger juga gitu apalagi dengan konsep yang sangat berbeda sekali yang dipindikan lewat kaca imu dari filosofinya dalem ya dalem, gak ada yang kepikiran mengambil sosok gatot kaca yang inner childnya bukan as a grown man yang punya dengan segala kesaktiannya itu yang berbeda nih dari tapi kita memang mau di kursus ya di kursus karena dia kan gak pernah jadi dewasa mentally terus nextnya ini ada ini karena Sena ini karena ini kan Sena ini karena karena namanya karena itu kan sifat Sena tapi ini kita ambil dia dia temukan nah kita kenapa kita gak masukin Ardina itu jadi Pandawan gak akan ada di kalau kepala kalau kepala karena kita kan ada saringannya 8 nilai ksatria lagi dan Pandawan itu gak punya nilai ksatria terus kita lihat kayak Ardina itu waktu mau bunuh Prisma dia bikin si kagi jadi kamek karena Prisma gak nyerang perempuan bisa gitu beri ambar terus Ardina malah dari belakang sih kan itu bukan sifat yang ksatria banyak kok istilahnya yang bisa dibilang ya kalau dari lordnya seperti itu ya kalau mau dikembangin sebenernya kenapa Ardina punya anak kenapa Abhimanyu itu sangat mengenaskan tewasnya ya karena tidak ada nilai ksatria seperti ini gitu nah karena ini kita ambil kenapa? karena dia perlahiran Surya karena dia kan anak anak-anak 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 dan dia sebenernya Pak Katoknya Pandawan waktu dia kita ambil dia sebagai simbol Surya gitu karena di cerita kita ya di cerita Mama Prata kita sambil sama cerita kita pada waktu dia mau perang launan kita di Guru Vedra sehari sebelum dia perang tuh dia diminta doa hijrah buat nyerai Surya Kawa Surya jadi anak-anak jadi anak-anak sama Surya diserai ditukar semangat yang kogitasinya bahkan itu senjata yang gak pernah iya jadi kan dipikul dia pulang sebetulnya berkelancaran itu ditanya nama Surya itu Surya kan mau mampu kemana ini ini kamu gak mampu kamu juga kayak gini kamu tau gak kalau kamu gak pernah pakai armor itu serangan wajar itu kamu gak kalah jadi ini sejap ini dikasihnya ada yang gila si Tarnatu jauh ini gak tau terus kenapa kamu masih ngasih itu ya karena masalah diwajar bakal senang ya terus kalau kamu tau mau kalah ya kan kamu masih ngobrol itu iya kenapa dan ini jawabannya karena karena saya telah dibuang dia kan dibuang waktu kita lahir jadi sebenarnya dia akan perlu yang pada orang saya bukan lagi seperti satu dia jadi 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 cerita kita nanti ditanya yang dia akan kalah nanti dia akan dia bilang karena buat memenangkan yang dia akan memenangkan orang yang menang tahu orang yang walaupun terkala di permataan dan kekutukan langit dia dia gak pernah itu cipat cipat ini 5 tahun ke depan waris official 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 ya tapi jangan teaser dan spoiler ya kan tiba-tiba sekarang 2022 berarti kita sudah masuk ke ISM nah itu namanya spoiler ini oke oke gitu ya ya kita jadiki ya kita bisa berencana tapi nanti aset yang atas intinya sekarang kita lagi persiapan buat di Asia Tenggara karena kalau namanya gini sports itu ini berapa negara yang kita kembang 6 tapi kita fokus ke 3 negara dulu yang lebih besar jadi kita jadi nanti yang lain kita prepare buat ke Asia Tenggara jadi kita lagi setelah-setelah mudah-mudahan akhir tahun ini udah bisa di Asia Tenggara dan itu yang akan ada di region terkecil Asia Tenggara nggak ada region Indonesia kan sekarang kita cuma bisa di Asia Tenggara tapi begitu ada region apa apa ada di region nasi Tenggara tahun depan berarti kita ada region yang nanti bisa kita pakai sebagai e-sport poison kita promosinya riset kita sambil ada e-sport poison paling itu yang paling dekat yang kedepannya kita juga berharap IP ID-nya bisa bergembang karena kita bakal punya sama film animasi buat ngembang itu dari temen kita karena sekarang Buka Palah sekarang trailer-nya itu nggak ada ya sorry to stay kita nggak gue sempet keinget ya Dota bikin film walaupun bikin film ini sebenarnya sangat keren untuk dibuat apa ada-ada plan di 5 tahun yang itu atau seorang satunya mungkin mudah-mudahan less dan kurang lebih 2 tahun kita udah siapin tim Tenggara sudah siapin jadi satu karena ada trailer kita mencari terus kemudian kita siapin satu satu series ya 8 episode buat nanti bikin juga IPD-nya nah itu yang nanti bakal nanti disitu nanti kita ceritain konsepnya apa oke 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 eh kan kita tadi ngomongin skin ya skin yang si tadi tuh yang anak SD yang anak SD the philosophy and stuff set ya kan belinya bisa pakai bicara setan nih tapi ingat ya teman-teman ini cuma bisa di handle lu bisa dapat 500% nah biar nggak rugi lu tiap hari tetap terus tetap terus tetap yang paling mahalnya kalau bisa itu taktiknya kiri gue diajarin tapi gini mas nggak cuma di apa namanya game online doang oke sebetulnya kalau kalian bisa dipakai PC Steam Steam terus pelangganan PS Plus ya bisa juga itu bisa juga ya bisa makanya cobain tapi saat ini saat ini baru di Android ya seperti itu terimakasih 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 lu sharing banyak banget terimakasih terimakasih kita terinspirasi ya tadinya lu dari cerita ah Gary ternyata 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 dalam banget ternyata dalam sekali nggak nyangka istilahnya filosofi-filosofi yang diambil itu bukan dari filosofi yang populer tapi menyentuh sisi yang tidak terjamah selama ini oleh mungkin developer orang yang suka bikin script kayak gitu jadi lebih ke sisi-sisi yang menarik akhirnya apa? jadi satu kesatuan yang bisa dibilang unik karena lokapala for me MOBA paling unik saat ini di dunia onsetnya playstylenya karakternya ini adalah yang unik terima kasih terima kasih terima kasih sudah datang di BCI Sport Talk kita undur diri dulu disini ada Oro, Mas Jerry sama Mas Ivan Chen dari Anantarupa Studio jadi teman-teman kita sudah ngomong banyak banget ya bahasan juga menarik segala macamnya dan kita sudah sampai di segmen akhir sudah selesai terima kasih sekali lagi Mas Ivan atas keadirannya di sini semuanya thank you banget dan pastinya sampai jumpa di di BCI Sport Talk berikutnya terima kasih dan sampai jumpa lagi bye 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 bye